Intro Berekreasi dengan keluarga atau hanya berfoto untuk mengabadikan suatu momen Atau tempat-tempat yang bersejarah sudah menjadi sesuatu yang pasti dilakukan sejak orang saat ini Tapi bagaimana jika saat Anda berfoto Pernyata ada sosok tangkasan mata yang tertangkap oleh kamera Anda Sosok itu tampak seperti tentara dengan pakaian lengkap Berikut on the spot merakumnya dalam 7 sosok di juga penampakan tentara Kisah mistis yang pertama datang dari negeri jiran Malaysia Seperti sejarah tanah air, Malaysia juga punya kisah sejarah yang cukup panjang Malaysia adalah salah satu bekas negara jajahan Jepang Hal tersebut pun tak pelak mengunculkan beberapa kisah horror Salah satu kisah mistis yang cukup populer adalah kisah mistis Bukit Hantu Malaysia Daerah peperangan, bukit ini dulunya adalah benteng pertahanan Inggris dan Malaysia Karena berkat infansi besar-besaran Jepang, benteng ini berhasil direbut Konon benteng ini dikomandoi oleh salah seorang tentara Jepang yang sangat keji Bahkan tak hanya menyiksa, benteng ini kerap dijadikan sebagai tempat eksekusi Konon, menurut penuturan masyarakat sekitar, bukit ini dihuni oleh sosok hantu yang menyerupai serdadu Jepang Bahkan kabarnya, hantu tersebut sering menampakkan wujud kepada wisatawan Dengan pakaian lengkap dan menenteng sebilah samurai Menurut kisah dari warga sekitar, sering terdengar suara teriakan tanpa sosok dari dalam benteng Anda mau membuktikannya? Seorang pencunan tentara Inggris, Mayor John Tullock Menelusuri kembali jejak dari tentara sekutu yang menjadi tawanan perang Atau biasa dikenal dengan tragedi Death March tahun 1945 di Kalimantan Utara John Tullock kembali berkunjung ke sebuah tempat yang diakini sebagai jalur para tawanan Pada 70 tahun silam Ia memotrat sepanjang lokasi perjalanan yang dirintasi para tawanan saat Perang Dunia II Ketika Mayor Tullock sedang asyik berfoto-foto di jalur itu Ada sebuah gambar yang sangat mengejutkan dan terlihat ganjil Pada salah satu gambar, terdapat sosok yang diduga adalah penampakan sosok para tawanan yang berjalan menggungkuk Sama persis ketika kejadian Death March 70 tahun silam Mayor Tullock berkunjung ke jalur yang berlokasi di salah satu jalan di wilayah Kalimantan pada tahun 2010 Mulanya Mayor Tullock menduga bahwa itu adalah gambaran refleksi dari handuk yang ia taruh di dashboard mobil yang ia tumpangi Tapi setelah ia teliti lagi, ternyata gambar tersebut menyerupai temporan yang diduga penampakan para tawanan Perang Dunia II Mayor Tullock pun mengisahkan hanya ada enam orang yang selamat dari peristiwa tragis Death March itu Thomas Tan awalnya hanya ingin mengambil sebuah foto kabut sepanjang simpang kiri Taman Collector di Sembawang, Singapura Tapi bukan mendapatkan foto kabut yang diinginkan, malah sebuah foto misrius berupa bayangan menyerangkan Ia lalu mengunggah foto-foto itu ke akun Facebooknya Beberapa orang mengatakan kalau penampakan dalam foto ini mirip dengan seorang tentara Tapi yang lain mengatakan kalau penampakan misrius ini mirip dengan seorang pelaut Namun pernyataan seorang netizen membuat heboh karena ia mengatakan kalau mereka ini adalah gatuk penjaga di sekitar sungai tersebut Mitch Glover yang berasal dari Livington Spa itu mengunjungi pemakaman yang teletang di kota Aras Perancis Kunjungan ini dilakukan dalam rangka study tour bersama teman-teman sekolahnya untuk mempelajari tentang Perang Dunia I Mitch darombongannya sedang dalam perjalanan karya wisata sekolahnya dengan tujuan mengunjungi beberapa tempat bersejarah di Perancis Salah satunya adalah pemakaman Great War yang berada di Nubil dekat kota Aras Utara Perancis Ketika tiba di pemakaman Mitch mengambil beberapa foto secara acak menggunakan ponselnya Tepatnya Mitch mengambil 4 foto acak dengan terburu-buru Ketika sampai di rumah dan duduk di sofa untuk melihat koleksi foto perjalanannya Mitch begitu terkejut ketika mendapati sosok putih yang berdiri di salah satu makam Menurut keterangan beberapa orang yang melihat foto Mitch mengatakan bahwa sosok hantu tersebut adalah tentara Skotlandia dengan pakaian seragam Perang Dunia I Ada yang menambahnya jika sosok tersebut sedang memegang sesuatu di tangannya yang nampak mirip dengan senapan Bagaimana jika foto saat kita berkreasi dengan keluarga Muncul sosok yang tak kasat mata Seorang ibu mendapatkan penampakan sosok prajurit dari foto yang diambil ketika jalan-jalan bersama keluarganya Ibu berusia 34 tahun dan kedua anaknya sedang berlari-larian melalui lokasi berhutan di Hersung Evoil dekat perbatasan Derry Donegal ketika foto diambil Sesampainya di rumah, dia melihat kembali hasil foto-foto di dalam ponselnya Dalam salah satu gambaran tampak wajah seorang prajurit yang sedang menatap ke arah kamera yang membuat guluk-guluk berdiri Dia bercerita jika saat mengambil foto hanya ada kedua anaknya yang sedang berlari dan tak ada sosok lain Sejarahwan kota Derry, Ken McCormick mengatakan lokasi di mana foto diambil pernah dihuni oleh tentara Inggris Karena keberadaannya dekat perbatasan Tentara itu bahkan diduga adalah penyair terkenal yang sering berkunjung ke lokasi sebelum Perang Dunia I Pub, tempat orang berkumpul untuk menikmati secangkir minuman Tempat yang cukup modern untuk saat ini, ternyata masih ada yang memiliki cerita seram di dalamnya Penampakan dari tentara Inggris yang bertarung di Perang Saudara tertangkap kamera di sebuah pap bersejarah dan angkat ini Itulah yang dikatakan oleh Tuan Tanah Mike Wallace yang menjalankan The Old White Heart, The Hold Is Yours Mike mengatakan bahwa foto itu menunjukkan bagian samping dari seorang pria dengan rambut panjang dan kumis Penampilan itulah yang dulunya disukai Raja Charles I pada abad ke-17 Gambar tentara tersebut telah membuat Mike bertanya-tanya alasan rasional keberadaan penampakan itu The Old White Heart dikenal sebagai lokasi pertemuan antara Gubernur Hall, Sir John Hotham, dan para pedagang Pada 1642, di mana mereka sepakat untuk menolak Raja Charles I masuk ke kota Tindakan kudeta disebut Clothing Room itu adalah salah satu insiden yang memicu Perang Saudara Banyak pengunjung yang mengambil gambar di papnya dan di dalam foto itu tampak sosok yang tak kasar mata Rumah sakit Old Changi dibangun pada tahun 1935 Awalnya digunakan sebagai barak pasukan Inggris Seperti banyak struktur bangunan lama di Singapura Rumah sakit ini juga dianggap angker karena dibangun selama Perang Dunia Kedua Ketika Jepang berkuasa, rumah sakit Old Changi ini digunakan sebagai kamp penjara untuk Inggris dan sekutu mereka Yang meliputi Australia, India, dan orang Melayu Tawanan ini dijebloskan penjara karena dianggap membelot perintah Jepang Setelah perang berakhir, banyak tentara Jepang di eksekusi di rumah sakit ini Pada tahun 1997, bangunan itu ditinggalkan Tetapi saat ini ribuan saksi telah melihat dan mendengar aktivitas yang tidak biasa Penduduk yang tinggal di sekitar rumah sakit percaya bahwa arwah para tentara yang di eksekusi masih gentayangan Mereka memperingatkan agar jangan berada di sekitar bangunan angker tersebut saat larut malam Laporan warga sekitar menunturkan bahwa mereka mendengar jeritan, penampakan, dan bayangan sosok Lampu kadang sering menyala dan redup dengan sendirinya Salah satu penampakan yang paling mengerikan yang pernah dilihat warga adalah pemandangan tentara Jepang Lalu ada pula yang pernah melihat suara anak kecil yang kerap terlihat duduk dan menatap ke langit Saksi mata menyatakan mereka merasakan rasa kesedihannya mendalam setelah melihat penampakan ini Dan pemirsa telah dari tujuh sosok diduga penampakan tentara versi on-spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!